terus muter oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue afif apa kabar kalian semuanya nih cuy semoga selalu baik-baik aja nih guys dimanapun kalian berada nih guys wui ini goyang-goyang cuy oke nah di vlog kali ini gue akan gue akan cerita mengenai gue bakal kedatangan satu unit motor ZX25R yang udah dimodifedon langsung menuju ke rumah gue guys jadi gue nanti ini lagi nungguin aja tadi udah kontakan sama orangnya driver toingnya buat datang langsung ke rumah jadi tinggal nunggu beberapa ini aja sih beberapa menit lagi datang nah kalian bisa pasti bertanya-tanya ini motor siapa bang motor gue lagi bukan bukan cuy ini bukan motor gue ini motor temen cuma langsung dikirim ke rumah gue karena kenapa karena orangnya gak di Bali guys karena orangnya gak di Bali guys owner nya ini lagi di kampungnya sana di luar pulau Bali dan rumahnya gak ada orang jadi kirimnya ke rumah gue guys dan karena motornya ini head on jadi gue ngekepo bakal spill liat modifikasinya apa aja dan liatlah nanti dah motornya kayak gimana guys oke yuk sambil nunggu kita liat nanti motornya kayak gimana cus oke guys dan akhirnya unitnya udah datang nih cuy mana oke selam oke guys wey wey masukin deh ya masukin aja deh langsung mundurin aja deh wang oke guys dan akhirnya ditunggu-tunggu itu udah datang juga set 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 bu ini dia si ZX hijau yang udah dimodifikasi dan langsung dikirim jauh-jauh nah awas 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 head on nih guys head on nih guys dari mana Jakarta tau apa ini luar Pulau Jawa luar Pulau Jawa luar Bali mundur terus bang terus muter lagi jauh maju dulu buh tadi ini angkut apa aja nih mobilnya segala macem bali towing service sukon puluh 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 muruh úyúly terus mesin ya enggak sip 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 kita lihat spillnya dulu cuy Oke bih lihat dikit-dikit aja nih yuk kita turunin dulu kirim dari mana masih mas Oh dari Jakarta Oh asli bubisah men ini ada konta kuncinya kontornya kita turunin dulu cuy bongkar dulu bongkar-bongkar dulu Oke sambil dibongkar ini dapat bingkisan bingkisan apa ini kita lihat nanti guys bingkisannya apa aja Oh helm dapet helm cuy helm helm yang punya nih ini AGV ini guys AGV Black Dove Iridium bukusnya kayak itu mantap Ayo Bang dibongkar dulu Bang baru diturunin kita lihat di tali motornya kalau kalau di towing kayak gini nih aman sentosa nih wih speknya head-on pula nih wuuuuh head-on 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 bisa dilihat detailnya sih ini mah full carbon ini full carbon kalau di towing tuh debunya tuh debunya cuy tuh kelihatan tuh debunya bah harus dicuci ini Bang biar kinclongnya dapet wih kalau kiriman pakai towing kayak gini tuh aman sentosa nih guys dicamin motor nggak bakal baret nggak bakal rusak dan segala macam soalnya biasanya kalau per pengalaman sendiri sih kalau seandainya dikirim pakai paket ya tergantung paketnya tergantung jasa pengirimnya kayak motor gua dulu dikirim ke lombok itu dipaket dah hancur juis vincenya pecah stopnya pecah dan segala macem nah emang sih harganya lebih murah yang lebih aman sih kayak gini panasin dulu bang panasin dulu asik ini motor udah berhari-hari di towing belum dipanasin terus berhari-hari di towing belum dipanasin ehehe perat bang merat Bang ehehe yuk, torennya dulu guys mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi korang lurus, mundur lagi wih, lampunya udah diganti juga, spill dikit bang, asik modif headonnya emang ini bang wih, aset masuk rumah dah oke, cakep oke cuy, berat ini guys ya iya, videoin aja buat bukti nah ini cuy dan akhirnya udah sampe oke motornya udah disini kilometer dua ribuan kenal pot akra public nanti kita sepi lebih detailnya lagi masih ngurusin sama abang-abangnya dan wih, emang sih buh, debunya guys tuh kan buh, debu banget ini wih, kayaknya gak ditutup deh kehujanan gini tuh, kasian motor-motor mahal ini kasian banget nih, kayak gini oke oke, perlengkapannya apa aja mas helm aja STNK gak kan ya, surat-surat gak ada ya STNK STNK gak ada oke 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 guys dan akhirnya tadi COD ya, bayarnya disini yang punya motor ya bayar ya, bukan gue ya yang betul-betul udah bayar, udah transfer langsung kita selesai, aman kelengkapannya juga cuma helm dan motor kunci doang dan gitu dah nah disini kita spill spill motornya itu apa aja dan kita lihat guys yuk 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 oke guys dan ini dia, akhirnya motornya udah disini di garasi dan si izennya disana cuy dan kita lihat detailnya ini modifnya apa aja sih soalnya yang ownernya tuh bilang ini udah menghabiskan budget sekitar 60 jutaan atau 70 juta gitu kurang tau sih guys nah kita lihat sih dari dipan dipan di depannya windshield windshield gak tau nih merknya apa terus ini bawaannya juga udah diganti guys diganti semuanya spion winglet ganti terus carbon ini yang model 636 kayak gitu kalau punya gue kan yang model ZTX25 dan setelah itu nah ini paling cakep nih lampunya nanti kita lihat nih kalau malem kayak gimana ini lampunya tuh lumayan ya budget 6 jutaan 6 jutaan 7 jutaan segitu dah terus winglet carbon spark perdepan carbon 3 pane pelak terus disini pakai Brembo cuy buh ini mah udah kelihatan harganya berapa terus selang hail terus ada air scoop air scoop juga gak tau ini merknya apa winglet carbon part carbonnya hampir full ya ini udah full mentok semua ini udah diganti semua nya carbon 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 karbon falbo, karbon falbo, oh ini bukan, ini vulkan, dan gitu guys, semuanya swing arm juga karbon, 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 karbon semuanya nah itu guys jadi kebanyakan full karbon, karbon partnya udah diganti karbon, 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 semua karbon nah begitulah cuy, ini juga pakai vulkan, vulkan sama karbon ya, dan ini udah diganti juga, ini mereknya apa guys close, quick, gak ada tulisannya, gue juga belum pernah pakai ginian, soalnya kalau open tuh ke kiri, aduh berat banget tanganku sakit, terus cockpitnya, nah ini tuh lampu depannya tadi, ini ada tombolnya disini guys, nanti kita lihat harus dinyalai sih motornya, nanti aja, nanti aja, disana ini udah diganti juga light tag, terus encrypt domino, terus apalagi lah, banyak lah, ini aku satu, wih enteng banget ini juga brembo cuy, cakep, emang sih budgetnya, kalau namanya udah hobi tuh kayak gini guys, jadi wih keren parah lah pakainya budget 60-70 jutaan buat modif, nah ini shockbreaker, belakang dia udah pakai, rpm nah ini masih enak sih, gue juga belum pernah pakai guys, masih standar tadi motor gue nih soalnya, terus ini juga carbon, carbon, semuanya carbon, footstack, Bipro, ZT25R, ini juga udah ganti sama pupunya, dan apa lagi Joy, ini juga carbon carbon, 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 SF, 3-in-1, nah gitu lah detailnya, karena lampu akrapovic full system terus, nah ini juga brembo punya, gitu guys, oke, nah gue akan menyebutin satu persatu, pusing nanti ya, ini aja secara detail, nah gue sekarang, gue akan cek sound dulu, suaranya, akrapovic full system apinya terang banget apinya terang banget nah, gini guys, jadi kalo lampunya emang cakep sih, emang ada harga, ada rupa guys punya gue masih standard soalnya, jadi envy, gue jadi envy, sumpah, nah itu tadi, suara kenapotnya juga adem pisang, oi adem, 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 oke, mungkin gitu aja spillnya, ini motor teman gue guys, yang dititipin di rumah gue, untuk beberapa waktu, dari kedepan di rumah, dan sementara si Z nya ada teman si di GNS oke, kita jawab vlog gue kali ini, thank you buat kalian yang sudah nonton, yang mau modifikasi ini bisa jadi inspirasi buat gue juga, supaya nanti gue bisa modif lagi guys bikin iri semuanya nih pak mahal, oke, bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace sub indo by broth3rmax